Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ainting Resius dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilya TV Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terup to date tentunya mengenai Ayo Tinting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, setelah subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terup to date tentunya pengenai Ayo Tinting Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Disini ada Nyai Nikita Mirjani yang memberikan penjelasan bahwa Bang Hotman Paris tidak akan menjadi lawyer dari si pembuli Apalagi pembulinya pembuli Ayo Tinting Jadi untuk para sahabat semua yang mendengar berita bahwa Bang Hotman Paris akan menjadi lawyer Kartika Damayanti itu semua bohong Disini Nikita Mirjani langsung menelpon Bang Hotman Paris dan memastikan Bahwa Hotman Paris tidak akan menjadi lawyer dari Kartika Damayanti Untuk Nyai Nikita Mirjani terima kasih atas informasi yang telah diberikan Dan disini Nikita Mirjani memberikan caption Bang Hotman Paris tidak mau jadi lawyer haters Apalagi hatersnya Ayo Tinting Abang aku love you Hotman Paris ofisial Tulis Nikita Mirjani saat memberikan keterangan Dan disini adalah momen-momen ketika Ayo Tinting bertemu dengan Bang Hotman Paris Di salah satu stasiun televisi yang dipandu oleh Ayu Tinting Ruben Onsu dan juga Irfan Gunawan Disini Hotman Paris mengatakan bahwa Hotman salut terhadap Ayu Tinting Deal sini juga diberikan caption Bang Hotman salut perjuangan Ayu membesarkan putrinya Aku salut sama dia perjuangannya atas 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 putrinya Dari cuplikan tersebut kita pastikan bahwa Ayu Tinting dan Bang Hotman Tidak pernah ada perseteruan dan juga tidak pernah ada permusuhan Dari Yeni Morianti Ayu gak pernah ada masalah dengan Bang Hotman Terima kasih para sahabat yang telah memberikan informasinya Dan disini sahabat semua sudah legakan bahwa Bang Hotman Paris tidak akan menjadi lawyernya dari Kartika Demayanti Apalagi lawyer dari seorang pembuli Kita simak penjelasan langsung dari Nyai Nikita Mirjani Yang sudah menelpon secara langsung Bang Hotman Paris Dan menanyakan apakah betul Bang Hotman Paris akan menjadi salah satu lawyer hatersnya Ayu Tinting Dan dia sendiri yang bilang tidak Dia tidak mau dan dia tidak akan pernah yang namanya jadi lawyer haters Apalagi hatersnya Ayu Tinting Dan itulah penjelasan dari Nyai Nikita Mirjani Selaku teman dari Ayu Tinting yang memberikan klarifikasi bahwa Bang Hotman Paris tidak akan pernah menjadi lawyernya Kartika Demayanti Dan disini Mimin akan menyajikan video live langsung Ayu Tinting di Instagramnya Dan bagi sahabat semua yang kangen akan Ayu Tinting selamat menyaksikan ya Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa Tukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru ter-up-to-date tentunya mengenai Ayu Tinting Bagi sahabat semua di rumah selamat menyaksikan dan jaga terus selalu kesehatan Serta pakai masker dan minum vitamin Selamat berkerja kembali dan selamat beraktifitas kembali untuk sahabat semua di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi bob teponan sama sama Ochaman Paris dan menanyakan apakah betul Ochaman Paris akan menjadi salah satu lawyer.. háter nya Ayu Tingting dan dia sendiri yang bilang tidak dia tidak mau dan dia tidak akan pernah yang namanya jadi martyr apalagi harter nya Ayu Tingting Tidak selepas t Viceleben leur liddies ervice youtube photography 18 women se Labour jadi erase out the history of my family Chris Lepon teponan sama Bang Hotman Paris dan menanyakan, apakah betul Bang Hotman Paris akan menjadi salah satu lawyer hâtresnya Ayu Ting Ting, dan dia sendiri yang bilang, tidak, dia tidak mau dan dia tidak akan pernah, yang namanya jadi lawyer hâtres, apalagi hâtresnya Ayu Ting Ting. Terus lepon-leponan sama Bang Hotman Paris dan menanyakan apakah betul Bang Hotman Paris akan menjadi salah satu lawyer hatersnya Ayu Ting Ting Dan dia sendiri yang bilang tidak, dia tidak mau dan dia tidak akan pernah yang namanya jadi lawyer haters, apalagi hatersnya Ayu Ting Ting Terus lepon-leponan sama Bang Hotman Paris dan menanyakan apakah betul Bang Hotman Paris akan menjadi salah satu lawyer hatersnya Ayu Ting Ting Dan dia sendiri yang bilang tidak, dia tidak mau dan dia tidak akan pernah yang namanya jadi lawyer haters Apalagi hatersnya Ayu Ting Ting Terus lepon telfonan sama Bang Hotman Paris dan menanyakan apakah betul Bang Hotman Paris akan menjadi salah satu lawyer hatersnya Ayu Ting Ting Dan dia sendiri yang bilang tidak, dia tidak mau dan dia tidak akan pernah yang namanya jadi lawyer haters Apalagi hatersnya Ayu Ting Ting Terus lepon telfonan sama Bang Hotman Paris dan menanyakan apakah betul Bang Hotman Paris akan menjadi salah satu Itu lawyer hatersnya Ayu Ting Ting dan dia sendiri yang bilang tidak, dia tidak mau dan dia tidak akan pernah yang namanya jadi lawyer haters, apalagi hatersnya Ayu Ting Ting. Terus lepon-leponan sama Bang Wotman Paris dan menanyakan apakah betul Bang Wotman Paris akan menjadi salah satu lawyer hatersnya Ayu Ting Ting dan dia sendiri yang bilang tidak, dia tidak mau dan dia tidak akan pernah yang namanya jadi lawyer haters, apalagi hatersnya Ayu Ting Ting. Terus lepon telfonan sama Bang Hotman Paris dan menanyakan apakah betul Bang Hotman Paris akan menjadi salah satu lawyer hatersnya Ayu Ting Ting Dan dia sendiri yang bilang tidak, dia tidak mau dan dia tidak akan pernah yang namanya jadi lawyer haters apalagi hatersnya Ayu Ting Ting Terus lepon telfonan sama Bang Hotman Paris dan menanyakan apakah betul Bang Hotman Paris akan menjadi salah satu lawyer hatersnya Ayu Ting Ting Dan dia sendiri yang bilang tidak Dia tidak mau dan dia tidak akan pernah Yang namanya jadi lawyer haters Apalagi hatersnya Ayo Ting Ting